Oke baik, perkenalkan nama saya Januarius Ardian Sardin dari kelas 4C dengan NIMM 2083-000065. Saya akan menjelaskan tentang portfolio saya yang menggunakan bootstrap. Oke, tanpa mempanjang waktu, saya akan langsung menjelaskannya. Oke, yang pertama kita masuk pada indeks HTML-nya. Pada indeks HTML-nya ini, yang pertama saya otomatis kita membuat dokumen tipe-nya yaitu HTML. Pada bagian head dan untuk semua komponennya, saya langsung kopikan dari bootstrap yang telah disediakan, yaitu bootstrap CSS-nya. Selanjutnya saya membuat CSS-nya dengan link rel.css, yaitu stylec.css yang sudah ada di sini. Dengan titel, saya membuat titelnya yaitu Andre Bootstrap sesuai dengan nama saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada nakbar. Pada bagian nakbar ini juga saya mengkopikan dari bootstrap yang telah disediakan. Saya mengkopikan dengan model nakbarnya seperti ini, seperti di atas. Yaitu terdapat portfolio dan bagian home, about, gallery, and contact. Nah, untuk home, about, gallery, and contact akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut pada kodenya. Nah, saya memberikan titel yaitu Andre Bootstrap. Yang bisa kita lihat di sini, Andre Bootstrap. Oke, selanjutnya. Nah, pada bagian body saya mengkopikan langsung dari bootstrap-nya sendiri. Yaitu dengan nav class-nya, yaitu navbar div class-nya, yaitu container. Dan nav class-nya juga yaitu navbar brand. Navbar brand-nya di sini, saya langsung masukkan portfolio. Portfolio, atau bisa kita ganti di sini. Portfolio. Januarius. Portfolio Januarius ini diambil dari nama depan saya, yaitu Januarius. Selanjutnya, pada bagian button, yaitu div class pertamanya, college button. Dengan id-nya navbar. Pada bagian home, saya masukkan tulisan home. Selanjutnya, navbar selanjutnya, yaitu navbar about, navbar gallery, dan juga contact. Nah, keempat, navbar ini bisa kita lihat di sini, yaitu home, about gallery, dan contact. Oke, lanjut. Saya membuat akhir navbar ini seperti ini. Selanjutnya, yaitu jumbotron. Yang pertama, section class-nya, jumbotron, text center. Saya membuat dia pada bagian center. Dengan id home. Untuk if class-nya, yaitu jumbotron, dan image-nya, saya menambahkan image, yaitu ada image yang sudah saya tambahkan di sini. Image-nya sendiri seperti ini. Nah, untuk image-nya sendiri, saya langsung memanggilnya dari folder. Pada image-nya sendiri, kita masuk bit-nya, yaitu 200. Saya menggunakan class, render, circle, image, thumbnail. Saya menggunakan thumbnail di sini. Fungsinya yaitu, supaya tampilannya akan bulat seperti ini. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya itu, p-class-nya. Style yang sekalar yang saya gunakan, yaitu putih, aloh, atau alik kubel. Saya menggunakan style putih untuk tulisan mahasiswa teknologi informasi. Nah, di sini sebelumnya, menggunakan style warna hitam, teman saya ganti karena kurang jelas. Nah, yaitu untuk membatas antara akhir section dari jumbotron dan juga awal section dari e-book ini. Saya menggunakan wave color yang bisa diambil langsung dari website web code dengan tipe seperti ini. Nah, bagaimana jadinya itu bisa kita lihat? Langsung pada portofolio-nya, modelnya seperti ini. Jadi, wave-nya seperti ini. Lalu, untuk wave-nya sendiri bisa kita atur langsung pada website-nya. Tinggal kita copy-kan, lalu kodenya kita pastikan pada HTML kita. Seperti ini, oke. Selanjutnya, pada above. Pada above, section class-nya jumbotron text center dengan id home. Selanjutnya, if class-nya juga jumbotron. If class-nya itu row text center. Sama nampakannya di tengah. If class scroll. Aduh, style-nya itu, color-nya itu warna putih untuk tulisan about me. Selanjutnya, pada div class, serau justify content center. Dengan ff-nya 5, text center. Selanjutnya, pada paragraf style-nya, yaitu saya membuat warna hurufnya, yaitu untuk tulisan, kalau perkenalkan nama saya yang harus ada hari ini dengan warna putih. Nah, jadinya akan seperti ini. About me-nya warna putih. Dan untuk perkenalan data diri saya itu juga warna putih seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk pembatasan antara akhir section dari, dari about dan gallery, yaitu saya juga menggunakan wave tadi atau gelombang tadi. Gelombang cfk tadi. Seperti ini, contohnya. Selanjutnya, kita masuk pada gallery. Section-nya, tadinya itu gallery. Div class-nya, container. Class-nya juga itu road text center. Untuk style-nya, saya juga memakai warna putih, tusuk tulisan gallery-nya. Pada gallery ini, saya menambahkan foto. Lalu, foto itu, untuk bingkainya sendiri, untuk kode bingkainya sendiri, saya langsung mengkopikannya dari Bustrad. Ada 4 bingkai di sini. Dan keempat bingkai itu, bisa kita masukkan tulisan. Tapi dalam pengerjaan portfolio ini, saya tidak memasukkan tulisan. Ada 4 gambar di sini, yang bisa kita lihat seperti ini. Namun, apabila kita ingin memasukkan text-nya di sini, kita langsung masuk ke paragraph class, yaitu ada card text. Misalnya, kita masukkan tulisan seperti ini. Ini merupakan foto terbaik saya. Ada 4 foto yang saya masukkan. dengan bit-nya itu 285px. Tujuan saya masukkan bit-nya itu 285px. Supaya foto-nya agak kelihatan besar dan jelas. Pada akhirnya, saya tidak memasukkan page-nya. Kita langsung masuk ke contact. Pada contact ini, di class new container. Di class contact. Adoannya kita tuliskan di sini, contact me. Lalu akan menjadi seperti ini. Contact me. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, section add-nya contact. Eh, lanjut ke bawah. Di class-nya itu row justify content center. Nah, pada label for name-nya, saya masukkan form label-nya itu nama. Lalu pada, pada tipe itu email. Selanjutnya, pada label from email. Class from label, saya masukkan tulisan email. Pada label for pesan-nya, saya masukkan pesan. Dan untuk button tipe submit, saya masukkan tulisan kirim. Akan menjadi seperti ini. Untuk nama, email, dan pesan. Oke, selanjutnya. Pada bagian folder-nya ini. Saya menggunakan folder style-nya itu background color-nya. Saya masukkan warna hitam. Dan untuk style-nya, apa untuk huruf-nya, saya masukkan warna putih seperti ini. Dapada paragraf create by-nya, saya memasukkan, apa, saya memasukkan link Instagram saya. Ketika kita mengklik pada nama Andres Hardin, nanti kita langsung diarahkan ke Instagram saya. Oke, kita langsung. Misalnya ini, Andres Hardin. Kita langsung klikkan. Kita akan langsung masuk kepada Instagram saya. Ya, seperti ini. Ini merupakan Instagram saya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian style CSS-nya. Untuk jumbo drone. Padding top-nya, saya masukkan 5 rem. Background color-nya. Background-nya, saya masukkan foto. Foto saya. saya yang untuk background color-nya. Dan akan jadi seperti ini. Ini merupakan foto saya. Seperti ini. Lanjut. Untuk background size-nya, saya masukkan tipe cover. Untuk background color-nya, saya masukkan cover. Lalu, untuk about background color-nya, saya masukkan hijau. Bisa kita lihat tadi. Seperti ini. About me. Seperti background hijau. Sudah saya masukkan. Selanjut. Selanjutnya, pada bagian galeri, saya masukkan butiran color-nya hitam. Pada section, padding top-nya, saya masukkan 5 rem. Untuk kontek, pada bagian konteknya, background-nya, saya masukkan foto saya sendiri. Background size-nya cover. Padding bottom-nya 5%. Dan padding top-nya, saya masukkan 5%. Untuk color-nya, yaitu warna putih. Oke. Setelah selesai membahas HTML dan style CSS-nya, maka untuk bagian portofolio tentang bagian portofolio tentang push-trap ini telah selesai. Sekian dan terima kasih.